Stroke adalah pengalaman yang tiba-tiba dan mengubah hidup bagi pasien dan orang-orang yang mereka cintai. Perjalanan menuju rehabilitasi juga bisa sangat menantang, terutama karena sebagian besar-pesen akan membutuhkan banyak perawatan dan obat sebelum mereka mendapatkan kembali kekuatannya. Tetapi lebih dari segalanya, dampak emosional pada pasien stroke sangat besar. Pasien stroke membutuhkan semua dukungan yang bisa mereka dapatkan, baik dari teman, keluarga, dan pengasuh, untuk bisa tetap menjalani hidup secara positif. Bagaimana caranya agar Anda bisa memberikan dukungan kesehatan dan motivasi pada saat yang bersamaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Gunawan Setiadi, MPH. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang 11 hal yang perlu diketahui bila ada anggota keluarga yang mengalami stroke. Tonton videonya sampai habis. Berikut ini 11 tip untuk dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang disering dicumpai Anda ketika merawat orang yang Anda cintai karena terkena stroke. Satu, lebih baik kepo daripada abe. Bila seorang anggota keluarga yang kita cintai terkena stroke, maka banyak hal yang mesti dipelajari dan mungkin perlu diubah. Nah, banyak diantara kita yang tidak mengenal obat bagi penderita stroke beserta efek sampingnya. Meski dengan rasa berat, Anda perlu memaksa diri untuk mengetahui obat-obat bagi penderita stroke dan efek sampingnya. Tidak kalah pentingnya adalah untuk mencari tahu apakah rumah Anda harus dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan penderita stroke. Misalnya, kawar mandi, tangga menuju ke tingkat 2, dan lain-lain. Mintalah seorang dokter, perawat, atau terapis untuk memberi saran kepada Anda tentang apa yang perlu diubah atau disesuaikan. Dua, kurangi faktor risiko, atau stroke bisa menyerang lagi. Orang yang selamat dari serangan stroke berisiko tinggi mengalami stroke lagi. Pastikan, orang yang Anda cintai memakan makanan yang sehat, melakukan gerak badan, minum obat, sesuai resep, dan mengunjungi dokter, dan penyedia layanan kesehatan lainnya secara teratur. Bila masih merokok, segera hentikan. Jenis gerak badan dan latihan fisik lainnya perlu disesuaikan dengan jenis kecatatan dan tingkat kecatatan yang diderita. Tiga, banyak faktor yang memengaruhi pemulihan. Pemulihan sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti Di bagian mana otak yang mengalami stroke? Seberapa besar bagian otak yang terpengaruh? Bagaimana motivasi si penderita? Seberapa besar dukungan dari pengasuh, kuantitas, dan kualitas dari pelayanan rehabilitasi, dan kesehatan penyintas atau penderita stroke sebelum terkena stroke? Kesemua faktor di atas perlu dipertimbangkan dengan seksama agar proses pemulihan bisa berjalan secara optimal. Empat, pemulihan bisa terjadi dengan cepat atau perlahan. Pemulihan paling cepat biasanya terjadi selama 3-4 bulan pertama setelah stroke. Tetapi beberapa orang yang selamat terus pulih hingga tahun pertama dan kedua setelah stroke. Manfaatkan memutuh pemulihan dengan sebaik-baiknya. Lima, beberapa tanda menunjukkan perlunya terapi fisik. Pengasuh harus mempertimbangkan bantuan dari ahli terapi fisik atau terapi okupuasi jika orang yang mereka cintai mengalami pusing, ketidakseimbangan yang mengakibatkan jatuh, kesulitan berjalan atau bergerak setiap hari, ketidakmampuan untuk berjalan selama 6 menit tanpa berhenti untuk istirahat, ketidakmampuan untuk berpartisipasi atau menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Tanda-tanda tersebut tidak boleh diapekan, karena ada kemungkinan hal tersebut merupakan tanda dari adanya kelainan medis yang mendasarinya. Enam, jangan sampai terjatuh. Jatuh setelah struk sering terjadi. Jika jatuhnya parah dan mengakibatkan rasa sakit yang parah, memar atau perdarahan, segera bawa orang yang Anda cintai ke ruang garawat darurat di rumah sakit. Jika orang yang Anda cintai mengalami jatuh ringan lebih dari 2 kali dalam 6 bulan, temui dokter atau ahli terapi fisik untuk perawatan. Dokter akan menganalisa kemungkinan adanya gangguan keseimbangan. Tujuh, mengukur kemajuan itu penting. Berapa banyak terapi rehabilitasi akut yang diterima orang yang Anda cintai sebagian tergantung pada tingkat perbaikan yang terjadi. Orang yang selamat dalam rehabilitasi akut diharapkan membuat peningkatan fungsional yang terukur setiap minggu berdasarkan skor pengukuran independensi fungsional atau FIMS. Funksional Independent Measurement System adalah instrumen yang dikembangkan sebagai ukuran kecacatan untuk berbagai populasi dan tidak spesifik untuk diagnosis apapun. Kegiatan yang dinilai antara lain perawatan diri seperti makan, mandi, pakaian tubuh bagian atas, berpakaian tubuh bagian bawah, toilet, dan lain-lain. Kontrol sphincter, yaitu manajemen kandung kemih, mandemen usus, transfer dari ranjang ke kursi roda dan kembali ke ranjang, transfer ke toilet, bak mandi, atau shower, bagaimana jalan atau memakai kursi roda, naik tangga, dan lain-lain. Juga tidak kalah penting adalah perbaikan dalam domen kognitif seperti kemampuan komunikasi dalam arti pemahaman dan ekspresi, kognisi sosial, yaitu bagaimana penderita struk melakukan interaksi sosial, penyelesaian masalah, dan penyimpanan memori. Peningkatan fungsional meleputi keterampilan sehari-hari, mobilitas, dan komunikasi. Harapan rehabilitasi tipikal adalah meningkatkan 1-2 poin FIMS per hari. Delapan, pantau perubahan sikap dan perilaku. Evaluasi apakah orang yang Anda cintai mengalami kesulitan mengendalikan emosi. Konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan untuk mengembangkan rencana tindakan bila ada gangguan emosional. Sembilan, hentikan depresi sebelum menghambat pemulihan. Depresi pasca struk sering terjadi. Sebanyak 30-50 persen penderita struk mengalami depresi pada fase awal atau akhir pasca struk. Depresi pasca struk dapat secara signikan memengaruhi pemulihan dan rehabilitasi orang yang Anda cintai. Konsultasikan dengan penyedia layanan kesehatan untuk mengembangkan rencana tindakan. Sepuluh, mencari dukungan. Cobalah cari apakah ada komunitas penyinta struk dan kelompok pendukung pengasuh atau caregivers di lingkungan Anda. Bila ada, manfaatkan keberadaan mereka untuk mendukung anggota keluarga yang meneritera struk. Bila belum ada, mungkin akan sangat bermanfaat bila Anda dapat menginisiasi pendirian dari komunitas tersebut di lingkungan Anda. Sebelas, jaga dirimu. Beristirahatlah dari pengasuhan dengan meminta anggota keluarga, teman atau tetangga lain untuk membantu Anda saat Anda meluangkan waktu untuk diri sendiri. Jangan lupa, makan makanan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup. Demikian, sharing informasi tentang bagaimana kita harus menangani pendidira struk yang tinggal serumah dengan kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.